Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat hazanah tanah suci yang dimuliakan Allah Mecca al-Mukarramah merupakan kota yang suci bagi seluruh umat Islam dari berbagai penjuru dunia Di kota inilah ibadah haji dan umroh dilaksanakan Selama ini kita terbiasa melihat sisi kemegahan dari kota Mecca Mulai dari potret Ka'bah, Masjidil Haram hingga lingkungan di sekitarnya yang terlihat sangat terawat dan megah Namun tak banyak diketahui oleh orang-orang bahwa di kota Mecca terdapat sebuah kawasan yang disebut dengan Sobat al-Jin Atau yang juga dikenal dengan Kampung Jin Yang di tempat tersebut juga dibangun sebuah masjid yang bernama Masjid Jin Namun selain itu masih ada beberapa fakta menarik lainnya tentang Masjid Jin yang belum banyak diketahui Dan tentu saja sangat menarik untuk Anda ketahui Dan pemirsa inilah 9 fakta mistis tentang Masjid Jin versi Hazanah Tanah Suci Kawasan yang disebut sebagai Kampung Jin atau Dahlatul Jin Yang disebut juga sebagai Sobat al-Jin ini berlokasi cukup dekat dari Masjidil Haram Selain itu Masjid Jin yang berlokasi di kota Suci Mecca juga berada di perkampungan Maklah Yang tak jauh dari komplek pemakaman kota Suci Mecca al-Mukarrama Tempat dimakamkannya Ummul Mu'minin Sayyidah Khadijah Istri Rasulullah SAW Kubah Masjid Jin ini disebut juga dengan nama Al-Bay'ah Yang dihiasi oleh tulisan kaligrafi Surat al-Jin ayat 1-9 Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Tirmidhi yang berasal dari Ibnu Abbas Sejarah Masjid Jin di Mecca bermula dari peristiwa pertemuan antara Rasulullah SAW Dan serombongan Jin ketika mereka sedang mengadakan perjalanan menuju Suk-Ukas atau Pasar-Ukas Saat tiba di wilayah Tihama Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh yang menyebabkan terhalangnya berita-berita langit yang biasa dicuri dengar oleh bangsa Jin Karena kesal para Jin ini mencari apa yang menjadi penghalang sehingga mereka tak bisa mencuri dengar berita dari langit Setelah mencari mereka mendengar suara merdu Rasulullah SAW sedang membacakan ayat Al-Quran di dalam sholat subuh beliau Surat Ar-Rahman meluluhkan hati para Jin Yahudi Di tengah perjalanan tepatnya di kawasan Nakhla Saudi Arabia Para Jin tiba-tiba mendengar sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya Yaitu firman Allah yang artinya Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu distakan Sebuah ayat Al-Quran yang dibacakan dari surat Ar-Rahman ini Menarik perhatian mereka saat mendengarnya Merindinglah tubuh-tubuh mereka Kemudian mereka mendekati sumber suara Ternyata seorang yang mulia Tengah menjadi imam sholat subuh Yang dimakmumi sekumpulan manusia Ialah Rasulullah SAW Beliau membaca surat Ar-Rahman saat memimpin sholat jamaah Para Jin tersebut pun kemudian ikut bergabung Dan duduk di belakang manusia yang sedang sholat berjamaah Mereka ingin mendengarkan ayat-ayat yang dilatunkan Sang Nabiullah Sebagaimana manusia Jin pun merupakan mahluk ciptaan Allah Al-Quran pun diturunkan untuk seluruh alam Rasulullah pun diutus untuk umat manusia dan jin Maka ketika mendengar firman Allah dari lisan Rasulullah Tergugahlah hati para jin tersebut Rasulullah membaikat rombongan jin Seusai sholat jamaah selesai Sang ulamak jin yang bernama Zawba'ah Mendatangi Rasulullah SAW Mewakili rombongannya Ia mengatakan keinginan untuk lebih banyak mendengar ayat-ayat Al-Quran Maka pergilah Rasulullah bersama para jin ke suatu tempat Kemudian Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada rombongan jin tersebut Sang ulamak jin juga berdialog dengan Rasulullah Ia belajar Islam darinya Hingga kemudian Sang ulamak jin menyatakan diri ingin masuk Islam Rombongan jin Yahudi tersebut Hendak menjadi mu'alam Maka mereka pun bersyahadat langsung dihadapan Rasulullah Mereka pun resmi menjadi muslimin Dan berbaikat kepada Rasulullah SAW Rombongan jin Yahudi memeluk Islam Dalam kitab tafsir Al-Imam Al-Qurtubi disebutkan Bahwa menurut Imam As-Suhaili Sekelompok jin tersebut berjumlah tujuh Mereka awalnya beragama Yahudi Kemudian memeluk Islam Menurut Al-Imam Mujahid Jumlah jin tersebut sebanyak sembilan Adapun nama-nama mereka adalah Zawba'ah, Hassah, Massah, Munassah, Sashir, Mashir, Arad, Anian, dan Ahqam Awal dakwah di kampung jin Setelah berislam Pulanglah para jin ke kampung mereka Sang ulama jin yang bernama Zawba'ah bersama rekan-rekannya Yang langsung belajar dari Rasulullah Kemudian mereka mendakwah sahabat-sahabatnya Wahai kaumku Sungguh kami telah mendengar Bacaan yang menakjubkan Bacaan itu menuntun ke jalan yang lurus Dan disanalah kami beriman Dan kami tidak akan pernah mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami Ujarnya di hadapan para jin Maka gemparlah dunia jin Dakwah Islam pun mulai tersebar di dunia jin Sebagian jin kemudian turut memeluk Islam Dan mengunjungi majlis Rasulullah Mereka beribadah dan mentauhidkan Allah Namun sebagian jin lainnya Seperti halnya manusia Mereka menolak dakwah Islam Mereka tetap pada kekafirannya Ada pula jin kafir yang ikut andil membuat manusia kafir Sebagian jin lain pun Menjadi Tuhan yang diagungkan oleh sekelompok manusia Yang tersesat jalannya Tiga golongan jin yang digambarkan oleh Rasulullah SAW Para jin ini terbagi dua Yakni jin kafir dan jin yang Islam Jin yang beriman akan ditempatkan di surga Dan jin yang kafir akan ditempatkan di neraka Sementara itu Di dalam hadis sahih Yang diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya Di dalam Maqasidul Syaitan Dalam Hawatif Riwayat Al-Imam Al-Hakim Rasulullah SAW Menggambarkan para jin itu terbagi tiga golongan Pertama Golongan yang bisa terbang di udara Kedua Golongan ular dan anjing Ketiga Golongan yang berbukim Dan hidup berpindah-pindah Di bagian belakang perkampungan jin ini Terdapat bukit yang juga memiliki aura mistis yang menyeramkan Karena seramnya banyak bangunan kosong dan terbengkalai Karena ditinggal oleh penghuninya Termasuk oleh warga pendatang Karena adanya beberapa kabar yang memberitakan kehororannya itu Tak sedikit netizen yang penasaran Bahkan ada yang melakukan uji nyali pada malam hari Di daerah perkampungan jin tersebut Banyak hotel besar di kampung tersebut Hanya ramai saat musim haji saja Banyak kisah unik di tempat ini Beberapa rumah di sini menjadi saran jin Uniknya Beberapa penduduk yang tinggal di perkampungan jin tersebut Sudah terbiasa menghadapi keusilan Bahkan gangguan jin yang juga tinggal bersama mereka Bangunan megah di sekitar masjid jin ini Hanya terisi pada musim ibadah haji saja Sekitar 2-3 bulan Kemudian kosong untuk beberapa bulan setelahnya Jarang sekali jamaah umroh asal Indonesia Yang menginap di hotel di sekitaran masjid jin Jamaah umroh hanya melaksanakan ziarah saja Untuk mengetahui tempat yang bersejarah dan mistis ini Dan pemirsa Itulah sembilan fakta tentang masjid jin Versi hazanah tanah suci Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!